Assalamualaikum 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 Ya, kali ini kita kembali lagi Di channelnya Bright Talk ID Nah, hari ini kita membahas tentang Family Mission Bersama dengan co-founder dari Bright Talk ID, Kak Ita Hai, semuanya Oh iya, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Assalamualaikum sahabat salihah Perkenalkan nama saya Riawati Saya adalah kreatif asisten dari Bright Talk ID Nah, selanjutnya silahkan beri, Kak Oh iya, saya Ita Riawati Hanna Saya co-founder Bright Talk Indonesia Saat ini juga berprofil sebagai dosa asisten Di Universitas Badan Indonesia Hai, gimana selama-selama ya Kita langsung mulai aja ke pertanyaannya ya Nah, untuk pertanyaan pertama Hari ini kita kan akan membahas tentang Family Mission ya, Kak Nah, sebenarnya Family Mission itu apa sih, Kak? Family Mission Family Mission itu adalah misi keluarga Misi keluarga itu peran yang akan dijalani oleh sebuah keluarga Jadi sebenarnya ketika kita berkeluarga itu Itu bukan hanya sekedar mikirin kita sendiri Atau mikirin pasangan kita aja Tapi gimana caranya keluarga kita itu Jadi sebuah peradaban kecil yang punya Contribusi besar Itu artinya kita mesti punya peran Kalau kita gak pernah ngobrolin Family Mission Biasanya isi keluarganya ya, hanya rutinitas aja Gak ada sesuatu yang lebih bermakna gitu Rutinitasnya hari-hari ya, tapi kalau kita gak punya misi keluarga Yang dapet cape aja Yang dapet ya Yang dapet ya Tiap tanggal satu gajian Setelah itu buat abis gitu Tau deh buat apa aja gitu Jangan sampai itu terjadi di rumah kada kita Kayak gitu ya, saya lihat Nah, terus kenapa sih Kak kita penting buat membahas hal ini Kenapa harus dibahas tentang Family Mission? Karena gini, kita kan sebenarnya keluarga itu entitas paling kecil ya di masyarakat Kalau misalnya, bayangin aja Misalnya keluarga-keluarga yang di masyarakat kita ini tidak punya misi spesifik keluarga Tidak tahu mau punya peran apa ya Apa yang terjadi dalam masyarakatnya? Gak ada yang mengambil peran apapun di masyarakat Akhirnya masyarakatnya jadi pusat Masyarakatnya punya masalah gitu Oleh karena itu, kita sebagai keluarga justru entitas paling kecil ya di peradaban ini Harus punya misi biar apa Biar sebenarnya kita juga punya support terhadap lingkungan kita Kita pengen gak punya lingkungan yang bagus Yang apa namanya kan Kalau misalnya kata ini apa patah Afrika itu It takes a feeling to raise a child gitu Bukan ke orang sekampung Untuk mendidik seorang anak Untuk menumbuhkan seorang anak Nah, siapa orang sekampung itu? Isinya kan keluarga-keluarga itu Kalau keluarga-keluarga itu gak punya Family Mission Coba bayangin gimana lingkungannya Kalau keluarganya gak terdidik Isinya ya anak-anaknya juga gak akan bisa tumbuh dengan baik Efeknya jadi panjang Makanya kenapa semua keluarga punya musim Dan keluarganya punya arah Apa sih yang mau dilakukan? Buat keluarga yang punya Family Mission Itu apa keluarga-keluarga yang berhasil? Biasanya keluarga-keluarga yang punya Family Mission Dan itu adalah keluarga-keluarga yang biasanya dibahas di Bright Podcast sebelumnya ya Kalau kita lihat orang-orang hebat di negara kita aja misalnya Kita lihat contohnya Siapa ya? Ada keluarga profesional misalnya Bu Sethi Ada keluarga Qur'ani Bu Mirianing sih Ada keluarga Pemisnis misalnya ya Bu Apa namanya Bu Subakat itu Yang apa namanya dia Pemiliknya Paragon dan Wardah Kemudian ada lagi keluarga start-up Keluarganya Hijab dan Bukalapak Itu satu istri loh ya Itu luar biasa Gimana caranya kita bisa produktif gitu ya Walaupun kita berkeluarga Itu pasti mereka ada Family Missionnya Kalau gak seperti itu gak mungkin jadi kayak gitu keluarganya Tapi aku mau tau dong dari keluarga-keluarga hebat yang sudah disebutkan tadi Yang bisa membuat mereka menjadi seperti itu apa sih kak? Yang bisa membuat mereka jadi seperti itu adalah Karena mereka merumuskan banyak hal dalam membuat Family Mission itu Nah ini kalau di Brightbox ya Saya biasanya memberikan materinya divisi misi keluarganya Nah itu kalau di dalam kuwap ya Kita kan ini barengan sama kuwap Family Mission ya Itu ada di Green Table Silahkan teman-teman bisa buka Green Table-nya Di dalam situ ada yang namanya Ini lu kerennya-kerennya ya Sudah dibagi ke teman-teman semuanya Nah disitu saya sudah menyampaikan bahwa ada 6 hal yang mesti kita obrolin dengan pasangan seputar Family Mission Itu gimana dong kalau yang belum punya pasangan Ya kita coba bikin bentuk diri kita sendiri dulu Nanti begitu ketemu pasangannya Kita meminta pasangannya juga melakukan hal yang sama Karena apa kalau kita gak rancang itu sejak awal Biasanya nanti jadi gak ketemu nih Jadi ibaratnya jadi kalau orang bilang salah satu aspek kenapa orang bisa menikah itu kan sekufu Sekufu itu salah satunya adalah ketika misinya sama Misinya ketemu jadi bisa bareng jadi satu keluarga Jadi kalau misalnya kita tidak sekufu gitu ya Kita tidak bisa tidak sama itu jadinya biasanya bermasalah keluarganya Nah apa saja yang perlu disiapkan yang pertama adalah Kita harus punya misi hidup terlebih dahulu Jadi biasanya orang yang punya misi keluarga Keluarganya masing-masing orang yang akan menikah ini punya misi hidupnya Sehingga ketika dia mau menikah dia akan tanya kepada pasangannya Apa misi hidupnya Tapi bisa menyesuaikan Oh iya jadi kita bisa menselaraskan Oh iya Nah kita masih hidupnya Ini yang cocok sama saya Saya juga mau menuju kesana gitu Kalau misi ini aja udah gak sama gimana caranya gitu Pasti akan banyak perbedaan gitu Yang satu mau kesana Yang satu mau kesana gitu kan Itu satu Yang kedua adalah Kita perlu mengetahui FOE dan FOR kita Jadi kalau di Brajo kita punya ini ya Kita punya satu planner khusus Yang membantu kita untuk men-define diri kita namanya Shine Bright Nah di dalam Shine Bright itu ada yang namanya Frame of Life Frame of Life Di sini dijelaskan tentang Frame of Experience dan Frame of Reference Di printable juga saya mencantumkan hal itu dan memberi contohnya Kita perlu recall kembali memori kita Apa sih sebenarnya yang membentuk diri kita hari ini Karena itu akan sangat terlibat dengan peran yang akan kita jalankan di hadapan Frame of Experience adalah Tentang hal-hal yang kita alami di dalam hidup yang bermakna bagi kita Sehingga membentuk diri kita saat itu Yang kedua adalah Frame of Reference Itu referensi di dalam hidup kita untuk diri kita hari ini Kayaknya Frame of Experience ini bisa dimulai dari kita menuliskan pengalaman-pengalaman kita saat kecil Pengalaman paling menarik di dalam keluarga kita Dalam lingkungan kita saat kita berteman dengan teman-teman kita Itu paling membentuk diri kita Itu kita tulis Karena bisa jadi itu sangat terlibat dengan misi hidup kita Karena kita sering mengalami hal itu Oh saya misalnya Saya dari kecil senang memimpin gitu ya Sering memimpin di Minami ini segala macem Maka misalnya saya dari keluarga yang gigi yang tepun Dari keluarga yang misalnya senang mendidik orang lain gitu Senang bertumbuh Apa namanya, berdagang misalnya Itu biasanya relate sama misi kita jalani berikutnya Malah ini kalau kita lihat ada keluarga pengusaha misalnya Ya sebenarnya karena dari kecil dia dididik seperti itu Dididik untuk jadi penelusahan, jadi penelus keluarga Di Islam ini penting hal seperti itu ya Misalnya kita lihat di dalam siro ada bani ini, bani ini, bani ini Karena mereka sebenarnya bani ini tuh punya khasnya sendiri Ini keluarga pengusaha, bani ini tuh keluarga ilmuwan Bani ini gitu Jadi kita kadang sebagai seorang muslim Gak kebayang untuk meneruskan itu hari ini Gak punya ilmunya Padahal itu diajar dengan Islam Disarankan untuk bisa relate kaya gitu gitu Biar hidupnya terarah dan biar generasi Soalnya juga kualitasnya Terus ada frame of reference yang kedua ya Frame of reference itu adalah ketika Kita pasti di dalam hidup punya orang-orang yang kita ikutin Yang kita jadiin panutan Dia punya gak? Siapa? Siapa? Apakah itu saya? Oh bukan ya? Bisa! Jadi Nah kita di dalam hidup pasti punya panutan Tokoh yang kita anut Buku yang kita jadiin Panduan kita Kemudian misalnya pandangan hidup Views yang kita pakai Nah itu biasanya sangat relate dengan misi hidup kita Nah biasanya kita mengacu disitu Nah kalau kita bisa mendefinisikan itu dengan baik Nah kita akan mudah untuk mengenali misi hidup kita Itu dua Yang berikutnya Setelah kita Tahu frame of experience dan frame of resonance Kita coba lihat lagi ya Ada yang namanya Nasab dan asab Ada nasab dan asab Itu apa ya? Nasab dan asab Itu apa ya? Nasab dan asab Itu dari keluarga kita gitu Kalau saya misalnya Ayah saya dari keluarga ulama Dari keluarga pendidik Ibu saya dari keluarga pedagang Beberapa jadi pejabat buding Misalnya Kaliannya bolong Oke Dari situ Kalau kita mampu profiling keluarga kita Biasanya kita jadi tahu Oh keluarga saya itu Karakternya seperti ini Nah karakter ini masuk ke dalam hasab Namanya hasab Jadi karakter keluarga kita itu masuk ke dalam hasab Prestasi-prestasi keluarga kita Kemudian Apa namanya Potensi kebaikan keluarga kita itu masuk ke hasab Yang harus kita lanjutkan itu Harus kita lanjutkan sebagai generasi ya Karena kan Kalau di Islam kita Diminta untuk meninggalkan generasi yang lebih baik Kalau generasi para nabi aja Pasti di dulu ke atas Itu juga para nabi keluarganya gitu Jadi Masya Allah Nah kita sendiri juga mesti punya kesadaran itu Gimana sih sebenarnya hasab keluarga kita Dan gimana sebenarnya hasab keluarga kita Mana yang Rantai-rantai negatif yang harus kita putus Dan mana rantai-rantai baik yang harus kita lanjutkan Sehingga kita tahu Oh misalnya kita lagi males-malesan Sebenarnya saya kan tidak lahir dari keluarga yang suka males gitu Harusnya saya bisa lebih tangguh juga gitu Kita juga bisa mendidikan ke anak kita Cerita tentang moyangnya bahwa Pakekmu itu dulu orang yang sangat bertambung jawab Sangat amanah gitu ya Sarin Jadi kita jadi bisa melalukan paling ini ke keluarga kita Itu menjadi bagian dari nyesi keluarga itu Gitu Udah dapet apa aja tadi? Oh Frame of experience Oke Berarti udah apa aja tadi ya? Ada frame of experience, frame of preference, sama last up, sama has up Oke Itu empat ya Tapi masih ada dua lagi lainnya Dua lagi itu adalah yang pertama Yang berikutnya adalah Syankilah Syankilah itu pembawaan diri kita Yang ada dalam Quran Suat Al-Pistrok Nanti coba di cek lagi Jadi kata Allah kita itu punya pembawaan diri masing-masing Nah ini harus kita kenali betul Karena Misi hidup kita itu pasti adalah pembawaan diri kita Kalau saya sama suami mengenali pembawaan diri Biasanya dari tes-tes kepribadian Terus kemudian dari satu lagi yang paling-paling berpengaruh di dalam keluarga kami Adalah talent mapping Pemetaan bakat kami gitu ya Dia ada metode namanya talent mapping Nah akhirnya kami bisa memetakan seperti ini Family talents Ini hasil kakak kuadil kami Wow Family talents Jadi ini bisa memetakan sebenarnya bakatnya suami saya itu apa aja sih? Bakat saya itu apa saja? Family talents ini berkaitan dengan produktivitas yang bisa dilakukan Bukan cuma sekedar soal sifat ya Tapi sifat produktif yang menghasilkan sesuatu Oh ternyata suami saya ini tipenya expert gitu Oh ternyata saya ini tipenya expert gitu misalnya gitu ya Jadi kita mesti tahu kemana sih kalau kita mau berkarya itu kita mesti ngapain gitu? Kalau kita gak ngerti talents kita gitu Kita gak ngerti syakilah kita Kita jadi bilang Sebenarnya aku ini kelebihannya apa sih? Yang bisa aku bagi ke orang Aku ini kelemahannya apa sih? Sehingga aku jangan berkarya di bagian itu gitu Karena kita gak ngerti ya Iya Sebenarnya saya belum tahu Sesuatu ikhtiar di beratur ya Untuk mau tahu itu gitu ya Betul Jadi sehingga kita jadi tahu Ada yang namanya strength cluster gitu Jadi kita jadi tahu Oh hal-hal yang bisa dikerjakan sama suami saya itu apa? Dan apa yang bukan dia? Apa sih yang saya banget? Dan apa yang bukan saya banget? Dan telesorting ini kalau di keluarga kapi Benar-benar mengurangi konflik itu drastis sekali Oh gimana tuh? Jadi gini setelah kita tahu talents masing-masing Tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing Kita jadi menerima Kondisi pasangan kita Dan menerima kondisi kita Sehingga kita tahu Kalau dalam hal apa Siapa yang mengisi Jadi hasilnya ada Ada seperti ini Strength based family Disini ada Ada kekuatan kita Apa? Kekuatan kami ya Apa? Ada strength filler Siapa yang mengisi? Kekuatan apa? Itu siapa yang mengisi? Yang punya Misalnya suami saya Yang punya analytical strategic Deliberative relator harmony Jadi dalam hal-hal itu Dia yang mengisi Saya gak bisa Dia sekarang gak kuat Saya kurang analytical orangnya Saya kurang strategis orangnya Soalnya saya yang lebih strategis Dia akan mengarahkan gitu Saya pada hal-hal yang lain Konsistensi Responsibilisi Itu saya yang mengisi Misalnya gitu Jadi kita tahu Siapa yang mengisi apa Sehingga konflik itu Jadi lebih mirip Tadinya nunjuk-nunjuk Misalnya ya Kita suka nunjuk-nunjuk Sama orang lain Kenapa sih dia gak gitu? Kenapa sih gini? Kenapa sih gini? Kita jadi reflektu kita sendiri Kita mampunya ini Kita fokus ke situ Nah, kalau kita sudah tahu Talens masing-masing Kita akan lebih mudah Untuk melangkah Oh iya Ini yang bisa kita Kelaburisikan bareng Bisa jadi misi keluarga kita Kalau kita misalnya Tidak tahu Apa kelebihan Yang kekurangan masing-masing Jadi gak tahu Misalnya udah nanti Jadi keluarga Qur'ani Yang terakhir adalah Apa? Yang terakhir adalah Apa? Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah Kita mesti Menselaraskan Vision board masing-masing Vision board itu apa? Vision board itu Cita-cita 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 Kita kadang suka bingung Antara visi dan misi Karena yang mesti didulukan Bukan? Nah Visi itu Adalah Apa namanya Cita-cita Kalau misi itu perang Kalau visi itu What to be-nya Apa sih Kita ingin jadi apa Kalau misi itu How-nya What to do-nya Apa yang harus dilakukan Nah ini mesti selaras Itu Ya sebabnya kita wujudnya Tinggi banget Tapi gak ngerti Apa yang harus dilakukan Untuk kita gak melakukannya Sepinggi cita-cita itu Makanya kita juga Mesti mengkomunikasikan Vision board kita Dengan pasangan Kalau saya Misalnya membuat seperti ini Ada juga Di dalam Di dalam Apa namanya Shine ride Di dalamnya Saya menguliskan Oh Kayak gini nih Yang saya impikan itu Vision board saya impikan itu Nanti jadi seperti ini Baru lah Dari Dari situ Kita obrolin Pasangan itu juga Seperti apa Kita obrolin Semuanya Dari semua aspek tadi Ada 6 aspek tadi Yang kita obrolin Nah Diramu Disintesis Jadi Misi keluarga besar Nah Jadilah Masing-masing kita Kemudian Setelah menentukan misi Yang besar Nah Akhirnya kami menentukan Apa yang harus dikerjakan Masih asyik Dari sekolah saya Menjadi aspek peradaban Arsitek peradaban Arsitek peradaban Gimana Arsitek peradaban Jadi Arsitek itu kan Orang yang merancang Merancang peradaban 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 yang di dalam rumah Ataupun Peradaban yang di dalam rumah Tidak kontribusi Tentang-tentang itu Kalau sumber saya Kayaknya jadi Ekonom yang Ekonom yang Apa namanya Ekonom yang Berketuhanan Gitu Nah Sahabat solihan semua Juga bisa Membuat seperti itu Selama sudah Punya Hal-hal tadi Yang mengkonstruk Yang membentuk misi Keluarga itu Kalau itu bisa dikenali dengan baik Misi keluarganya Akan Menjadi sesuatu yang Powerful Bukan hanya sekedar Kata-kata aja Ini kan tadi Kita sudah Membentuk misi sendiri Terus misi Misi pasangan Nah Kalau dalam rumah Tangga sendiri itu Sebenarnya Hal apa sih Yang harus kita Waktifkan Hal yang harus dilakukan Adalah Kita banyak Berkomunasi dengan pasangan Tentang hal Yang mau kita Bangun bersama Keluarga itu Ada dua macam Ada yang seperti Pasar Ada yang seperti Orang-orang Yang Yang Keput Iya Coba lihat Nanti Coba kita lihat ya Jadi ada ilustrasi Pasar Dan stadion Coba dilihat Apa persamaannya Dan apa perbedaannya Apa persamaannya Orang-orang di pasar Dan apa Orang-orang di pasar Dengan di stadion Dan apa perbedaannya Sama-sama Sama-sama ramai Sama-sama ramai Sama-sama ramai Perbedaannya Mungkin Kalau di stadion Kalau misalkan ada event Kita nampir dulu Kalau di pasar kan Menyebar Jadi Tidak tahu tuh Faktunya gimana tuh Kalau di pasar Kalau di pasar Orang ke pasar Tujuan pasti tersingat Iya Satu angkot bersama Tapi turun ke pasar Yang dibeli Oh iya beda-beda Beda-beda Tapi kalau orang ke stadion Tujuannya sama gak Sama 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 Nah itu sama kayak keluarga Keluarga itu Kita membangun keluarga kita Seperti yang Mau jadi team Kayak di stadion Punya supporter Dan player yang sama Semua tujuannya Atau kayak di pasar Berbaru sih Pramil Tujuan ini Masih mulia Tidak saling Berkomunikasi Tudungan yang lain Bahkan bisa jadi kan Karena Kita mesti Tau betul Apa yang harus dilakukan Ketika kita berpulang Dengan pasangan Sampai jadi team Gitu Salihat Tadi kan Kak Ito udah cerita Tentang cara Membuat visi Si keluarga Nah sekarang aku mau tanya nih Kalau di Kak Ito sendiri Visi-visi keluarganya Itu apa sih Jadi gini Pas awal pernikahan Kan pasti ada rapat keluarga ya Selama pasangan Pengen keluarga yang seperti apa Dulu saya Selama pasangan itu Punya visi keluarga Sederhana Tapi sangat Sangat domestik banget gitu Maksudnya internal banget Visi keluarganya Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Ya itu apa? Mungkinnya Jangan sampai Kita Dan keluarga kita Masuk ke diri Api neraka Jagalah Kamu dan keluarga Itu Dari api neraka Ya gitu Jadi intinya gimana caranya Kita semua itu terselamatkan Dari api neraka Visinya gimana? Ya segala hal Yang relate tuh itu gitu Harus dilakukan Gimana caranya biar kita Nggak Masuk ke neraka Contohnya? Contohnya Nah kalau dulu itu Masih dibebasin sama suami saya Masih dibebasin Sesuai dengan apa yang dimampuin Dilakukan gitu Sesuai dengan ngisi pribadi Masing-masing aja Dilakuin gitu Belum sampai selaras banget gitu Yang kedua adalah Harus punya Peran spesifik gitu Yang diambil Apa terserah Peran spesifiknya Dibebasin sama suami saya Yang ketiga Harus punya amalan Andalan yang Tersembunyi Gitu Jadi yang bisa menolong Keluarga kita Nah kalau sekarang Misi-misi keluarga kami Udah lebih spesifik lagi Karena kamu udah mau masuk Ke lima tahun pernikahan ya Jadi kita udah rapat lagi Gimana caranya kita lebih spesifik lagi Nah misi keluarga Keluarga saya adalah Kami ingin menjadi keluarga islami Yang melahirkan intelektual muslim Yang kokoh Kompetent Kontributif Dan solutif Dalam perbaikan peradakan Itu visinya Jadi kita pengen Melahirkan intelektual muslim Di masa depan Yang kokoh Yang kompetent Yang punya kontribusi Tapi juga solutif Untuk membaikan peradaban Karena banyak sekali Ambisi peradaban yang Mesti dibatalkan Mesti punya Harus dibatalkan Sama intelektual muslim Jangan dibatalkan Begitu Keluarga saya Mesti punya peran Misinya bagaimana Nah misinya Ada tiga Misinya ada tiga Yang pertama itu Membiasakan adab Dan nilai-nilai islami Kemudian Mempelopoli kebaikan Atau terlibat dalam kebaikan Yang ketiga Misinya ada empat Yang ketiga adalah Pengembangan potensi diri Dan yang keempat Mendidik anak-anak Menjadi Mengikuti masa depan Sesuai peran-peradabannya masing-masing Nanti Kita akan cantumin Atau lumayan Lebih Lebih Bisa lihat Kira-kira Visi-misi keluarga saya Seperti itu Dengan detail tadi Yang udah saya tunjukin Masing-masing Istri dan suami Melakukan apa Agar Visi-misi itu bisa jauh Gitu Semoga bisa tercapai Amin Ya Allah Terima kasih Mohon doanya ya semuanya Jadi kita sebenernya Mengadakan Cool Up ini ya Kita ngasih video ini Buat orang-orang semuanya Sebenernya bukan kita menggurui Enggak gitu Kita juga sama-sama belajar Saya juga pengen belajar juga Bagaimana biar keluarga saya itu Punya Dampak Terhadap Peradaban ini Jangan sampai kita berkeluarga Tapi mikirnya Keluarga kita aja gitu Kita mesti ingat bahwa Keluarga-keluarga yang besar Yang orang-orang besar itu Biasanya Kenapa mereka bisa jadi besar? Karena mereka selalu memikirkan Hal-hal yang besar Selalu fokus pada hal yang besar Kontribusi-kontribusi yang besar Sehingga hal-hal kecil di dalam rumah tangga itu Tidak perlu menjadi rumah sama Kita minimalisir Bukan kita tolak Kita minimalisir Kita harus cari jalan tengahnya yang terbaik Jadi itu bisa beres Sehingga Enggak menggaguh hal-hal besar Yang sampai kita Udah gak punya hal-hal besar Tersibukkan dengan hal-hal kecil Komunikasi Dengan pasangan yang gak beres-beres Kemudian manajemen waktu Dan semua hal kecil Sehingga Ya kita gak bisa move lebih besar Kita gak mungkin ngasih impact keluar rumah Kalau di rumah itu gak beres Jadi kita mesti beresin yang di rumah Kita mesti punya family mission yang kuat Home team yang kuat Biar kita bisa ngefil sesuatu ke orang lain Ya Allah segitu dari saya Salah satu manfaatnya dari membuat misi keluarga Tadi itu jadi meminimalisir masalah-masalah kecil yang ada di keluarga Karena kita fokus pada hal-hal besar Nah Kayaknya kita tutup aja ya video kali ini Terima kasih udah nonton kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel youtube Brighttalk Share Like Dan Comment Jika pantauin terus feed IG kita Karena kita juga akan selalu live IG disona Dan mempunyai suatu hal-hal yang luar biasa sebenarnya Selamat datang Selamat datang Selamat datang